Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Amatavandi di Nuka Numpang makan dong Nah hari ini Gue bakalan pasangin SPC dirumahnya Pemain legend di Genta Buana Ini senior gue Karakternya kuat banget Cuman satu-satunya di Genta Buana Yang punya karakter seperti dia Yaitu Coki Adriano Langsung aja kita samperin guys Oke Sekarang kita udah di rumah Bang Coki dan kita akan nukang Numpang makan dong Lu lapar ya? Numpang makan Boleh 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 Kebetulan bini gue masak sih Kemarin kan gue sempet request juga Kalau misalnya gue bikin vlog nukang Disini jengkol lah Jengkol Jengkolnya terbaik soalnya Bang Sambil Tukang gue masang SPC dirumah lu Kita ngobrol-ngobrol dikit lah Boleh 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 Season 1 Anglit Dharma Alhamdulillah Berapa hari? 2 juta subscribers 1 juta penonton itu 1 juta penonton itu 2 hari Kokil sih Alhamdulillah Dan kemarin lu bikin season 2 Iya Harapan lu untuk season 2 itu apa? Harapan gue di season 2 ini Pertama kan kita juga denger masukan-masukan dari netizen Tentang action zaman sekarang itu seperti apa Terus kostumnya seperti apa Itu kan juga waktu session 1 dibahas sama netizen juga Kita gak apa-apa kita tampung Kita denger Yang bagus kita ambil Ya kita komen Nah terus gue sendiri pengen banget Berkarya di season 2 ini lebih bagus dari season 1 Oh pasti Yang pasti Terus syutingnya juga kita di Bali Ya kan Bener-bener gue ngejar kualitas Cerita View Gambar Terus sama Pemain-pemainnya juga Cuman gue gak bisa ikut kemarin Lu nolak air Lu ada kerjaan Iya Ya itulah Pak Andi Padahal dia tuh ada loh Dan juga Produksi kita itu gak pernah Apa ya Semuanya aman kok Enggak sih gue tau sih ini produksinya Bang Coki sih ya Sehat banget lah Bisa dibilang PH-nya PH sehat Jadi gak aneh-aneh Gak kayak Beberapa PH yang suka Tarsok-tarsok Iya kan kalo ini Kadang-kadang sebelum kelar udah ditransfer Iya Belum kelar udah dikirim Nah itu Jadi hari ini lo masak Bini lo masak ya Iya ini ada masak soap Soap Terus Nah ini jengkol Oh ini terbaik Gila Ini sambal hijau sekarang Yang waktu lo makan kemarin kan beda Jengkol goreng Ini sambal hijau Beda lagi agak pedes Ada udang Ada udang Jangan lupa sambal Ini masaknya padang sekali Sudah-sudah Padang campur Jawa Soalnya bikin gue orang Jawa Butuh proses bro Awal masaknya mau angus-angus Sekarang aja nih Udah enak deh Boleh boleh Jangan dianggurin sih bro Iya Ayo makan Nih Oke Tapi gue berharap Tukang lo rapi ya Masangin Insya Allah Apa namanya SPC SPC Tapi bagus loh Gue liat reviewnya bagus-bagus Makanya gue pengen Di rumah gue juga dibikin Bahkan gue pengen Seluruh rumah Amin Semoga suka dulu deh bang Hasilnya Siapa tau nanti Kalau gak Rumah keberapa Ya kan Rumah kedua Ketiga Keempat Kelima Amin Kantor satu Kantor dua Lo mau pasang lagi Amin Ayo kita cobain dulu Siap bang Bang Kan dulu kan lo main Follow Sal Dari Pak Budi lah Genta Buana Genta Buana Kok lo kepikiran Bikin produksi sendiri Karena gini Gue kan main di Genta Buana Itu udah lama bener ya Dari ABG Dari umur gue Itu Ya 18 tahun Gue udah main di Genta Buana Di film Laga Action Berarti Apa yang dibikin Pak Budi itu kan udah nyerap juga Ke gua Nah Dan sekarang Pak Budi kan udah gak produksi Gitu kan Betul Nah gue pengen Cerita sejarah Colossal Action Laga ini Tetep Dibikin gitu loh Karena peminatnya masih banyak Peminatnya masih banyak Peminatnya masih banyak Cuma dengan era sekarang Oke Gitu Makanya Pas gue bikin Angling Dharma Season 1 itu Yang ada lu Itu kan gila banget Dua hari 1 juta viewer tembus Iya gokil sih itu Gokil Alasan lu pilih Angling Dharma apa Alasan gue pilih Angling Dharma Karena Pertama Angling Dharma itu kan Pernah rating 1 6 tahun G Station TV Oke Turun pun gak pernah Turun Nah itu selama 6 tahun Waktu kemarin itu sempet ada yang bikin Temen gue Cuma gak masuk Beda dengan yang dibikin Pak Budi gitu loh Nah Dan gue izin lah Ke Pak Budi Pak Boleh gak saya bikin Angling Dharma Dia bilang Serius Katanya kamu Serius Pak Tapi kamu bikinnya Jangan malu-maluin saya ya Berarti kan gue dituntut Harus bikinnya bagus Iya Nah Iya Pak Terus ceritanya Siapa penulisnya Gue kasih tau nih penulisnya Mas Didot Gue bilang gitu Oh iya Mas Didot tuh Anaknya Pak Darto Jonet Almarhum Penulis Pak Budi juga Oh iya bagus Katanya Dia lebih tau Cerita tentang Angling Dharma Daripada temenmu yang bikin kemarin Itu malah Acak-acakan Katanya Yaudah bikin Katanya Yaudah gue bikin Pas dia tau Session satunya Meledak Dia seneng Dia WA gue Tapi lu masih Contact kan Contak Contak Kan gue Kita sewa Lokasinya Oh iya So dong ya kemarinnya Pas dia tau Laring satu Dia bilang Dia bangga Dia justru pengen cari orang Yang bisa Menurusin apa yang maunya dia Next Lo mau gak Bikin Kayak Angling Dharma ini Dilarin ke sinetron Mau Karena Gue udah punya planning Dan udah Sama Max Stream Gue udah Ada perjanjian juga Nanti Angling Dharma ini Gue akan bikin Di stripping Yang mereka bilang Ya gak masalah Gitu Gak masalah Gitu Ceritanya apa bang Season 2 nya Gue kan belum sempet baca Ya kemarin Season 2 ini Ceritanya lebih Ke remajanya ya Ke Alinkusuma Sama Jagad Satria Terus Sama juga Ke Musuh utamanya itu Yang Raja Iblis Gitu Nah Itu bisa dituntaskan semua Oleh Alinkusuma Tapi melalui Lika-liku yang Sangat Berat Kemarin berapa episode Season 2 8 Naik dong Awalnya season 1 5 Season 2 8 Ntar season 3 Bisa 10 Amin 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 Kira-kira kapan bang Tayang bang Tayang bulan April Bulan depan Bulan depan April Itu tayang Kita langsung Lanjut lagi Season 3 Season 3 Dan yang Gue salut Nama lu sih ya Kan zaman sekarang ya Pandemi kayak ini ya Banyak banget Teman-teman Kru kita tuh kan Ada yang gak ada kerjaan Ada yang baru Dipecat juga Dan Lo tau sendiri lah Sinetron zaman sekarang itu Pembayarannya Satu pembayaran Dan yang kedua Prosesnya panjang banget Yang kayak gue ketemuan Malu kemarin di kantor Lo manggilin Kru-kru Genta Buana Yang lama-lama Iya Lo bener-bener Kekeluarganya Nah ini loh Kelebihan dari Genta Buana Itu kekeluargaannya Keluargaan Jadi kayak bang Coki bikin Alhasil tuh Hampir semua Kru Genta tuh Dipanggil sih Tergantung dari mereka aja Bisa apa Sebenernya Proposional juga sih Untuk film Laga Colossal Action Untuk kru Saat ini Sampai saat ini Gak ada yang ngalahin Kru Genta Gak Gak ada Gak ada Kenapa masih Sebenernya Keluargaan juga Profesional juga Iya Begitu Dan Kalau memang bidangnya Colossal ya Genta sih Lalu menurut gue ya Gak bisa jauh-jauh deh Ada Film Bikin Colossal Film Film Colossal Indonesia Yang tayang di bioskop Kadang-kadang gue suka bikin Awalnya gue excited ya Nonton film itu Pas gue nonton Kok begini sih Budget terdek Gini doang ya Masih bagusan Tanya on TV kita ya Jauh Malang tuh Mendingan Lo budgetnya berapa Suruh Genta yang bikin Kelar deh Pasti bagus Apalagi lo kasih waktu Benar Makanya Kenapa Kru-kru Genta itu Kita Pakai semua ya Karena mereka bagus Mungkin kalau Mungkin Kru lain juga Bagus Cuma gak Bidangnya ya Bidangnya beda Tesnya sih Ini enak sih Mantep Jengkolnya Gue nambah Ambil Gue tuh Paling suka jengkol Sampe Bini gue bilang Masa lo setiap hari Makan jengkol Katanya Loh setiap hari Makan jengkol Sampe dia bilang gitu Nggak udah Gue jadualin Seminggu 4 kali Gue masak jengkol Oh oke Gak apa-apa Kadang seminggu 3 kali Soalnya gue kalau ada jengkol Makan gue itu Banyak Apa gemuk Apaan sekarang gemuk Ya Jauh Ya Secara sekarang Lebih sering di Belakang layar Pusing gak sih Bang bikin PH Awalnya pusing Terus Lama-lama kan Gue bisa Ada orang yang bisa Gue percaya Yang tau Arah gue mau kemana Dia udah paham Akhirnya gue lepas ke dia Gitu Tapi tetap Dalam kontrol Gue ya Iya lah Cuma Semuanya yang ngurus Udah dia Kalau ngurus sendiri Wah pusing Pandi Ngurusin Ternyata bikin Ternyata gak segampang Iya Belum lagi Itu ngitungannya Aduh Soal itu Itu ngitungan Agak gimana Gitu ya Karena itu penting Kalau budget Produksi bengkak Malah bukan untung Buntung yang ada Iya sih Harus keluar Matematikanya Waktunya Harus pas Sama ini Kalau gue Bikin itu ya Mungkin orang lain Lebih cari Untungnya gede Iya Tapi kalau gue gak Gue untung tipis Tapi kualitasnya maksimal Gitu Gue penasaran sih Nanti season 2 Pengen liat Hasilnya seperti apa Secara ada Sutradara baru ya Sutradara baru Dan gue lagi Baru sih Baru masuk Baru masuk Baru gabung Sutradara yang Lumayan top juga Top lah Oke sih Aku sih yes Gitu loh Nah sekarang pun Dia malah kecanduan Apalagi ini banget Gue jadi Seneng bener sekarang Di film laga kolosal Nah kemarin dia dateng Bahas Kita ada project lagi Eh apa tuh Movie Oh film Film Gini 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 Oke Kita proses Terus lagi tinjau lokasi juga Persiapan senario juga Insya Allah Dalam waktu dekat Kita jalan juga Movie nya Sekarang gue udah mulai nge-gym Tuh bang udah Agak kurusan ya Jadi gue yang gemuk Jadi kalo memang perlu Peran-peran yang agak gimana Gue siap ya Pastilah Tapi Tapi lu mana mau Ambil syuting lagi Duitnya udah banyak Duitnya udah banyak Syutingnya tolak sekarang Ya kan Bisnisnya lagi gila Tapi Kita sebagai temen kan Liat temen banyak duit Alhamdulillah Temen kita berhasil Ini yang jagain gue Digentan Dari gue kecela sama Ini 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 Menjangin Iya lah Itu drama Ada dua movie Satu Kolosal Satu lagi Drama Drama Ada horor nya Gue 21 Kira-kira gue bisa Laro gimana bang Gue kira-kira masukin yang Dimana Tapi gue ngeliat lu sekarang Ngeri Ditawarin honor Ya kecil bang Duitnya udah banyak Dimana mau nawarin Jangan dibahas Jangan dibahas dong Jangan dibahas dong Lo masih inget gak Gue bilang Pandi ini project gue Tolong lah Jangan dibahas dong Kemarin ada netizen yang nanya Bang kok gak ikut main Seseen 2 Anggilingi Darpa Belum rejeki Jangan dibahas disini Bukan belum rejeki Dia nolak Padahal honor kita cash Nolak Nolak Itu kan kejitraan gue Belum rejeki Lu jangan bongkar disini Iya kan Tapi ngapa Untung gue dapet penggantinya Lu tuh Mirip sama lu mukanya Si Verli Putra Dan lumayan bagus juga actingnya Bagus kan dia kan Ya itulah Pandi Bilang Ntar gue tawarin lagi Film Nih Honest gini Bang Kayaknya gue gak bisa deh Jadi udah banyak Mau gimana lagi Tidak usah Makasih loh Bang Ini makanannya Mantul banget Mantap sih Mantap ya Mantap mantap Aduh gue abis Ini tadi ya Makan Makan Wah lu belum coba sopnya tadi Ya ambil mangkuk kecil Mangkuk kecil Mbak Mangkuk kecil mbak Yang Yang Mangkuk kecil yang Buat sop Bang Lu kan punya target Kalau dulu Pengen punya anak cowok Ya Udah dapet Dapet Bikin PH Udah bisa Bikin produksi F-series Meledak Alhamdulillah Sekarang mau bikin Selain di dunia entertain Target lo apa? Yang belum lo capai nih sekarang Target gue itu Gue Akan pengen Lebih besar lagi Biar Bermanfaat buat semua orang Amin Karena Bagi gue kalau kayak kru Kenapa kita bayar kru Cash Gitu kan Karena kita Artos Apa? Aktor bro Kita juga pemain Kita lihat kalau di mereka belum gajian Kasian Makanya di kita Di gue Kru semua gue bayar cash Mau sinetron Mau stripping Mau film Itu cash Belum kelar syuting udah masuk ke rekening mereka Jadi pas mereka break pun Tapi rekening gue masih ada kan? Ini gue ceritain nih Tapi rekening gue masih ada Masih ada Jadi sebelum kelar syuting ini ntar transfer nih Jadi Apa? Pas break kemarin session 2 Itu kru nya malah sedih Sedih bahagia Ngerti gak loh? Aduh terharu Gitu loh Gak ada syuting kayak begini Nah gue pengen menciptakan seperti itu Nah gue kadang-kadang bingung Kenapa ya mereka gak dibayar cash Padahal toh bayar-bayar juga Nah justru itu yang gue masih belum paham ya Gue juga gak paham Mereka berani bikin Kita utangin nih Iya Tapi kan intinya kita harus bayar juga Iya Jadi kalau menurut gue Kenapa ada duitnya gak langsung dibayar aja Nah itu yang jadi pertanyaan kan Apakah kalian dimain buat bingungmu? Eh gue gak ikut-ikut Gak ikut-ikut ya Gue juga gak ikut Gak ikut-ikut Gue gak berani Gak ikut Karena gue gak ada main-main gitu Gak ikut-ikut Tapi itu sih yang terjadi Mereka bayar buat produksi bisa? Iya Tapi bayar kru gak bisa Nah itu Bayar artis Wah 2 bulan 3 bulan kemudian Robo 3 bulan 6 bulan ada Nah cuma Yang gue bingung Kita produksi Hitung global Oke Bisnis ya bro ya Gue hitung nih Bisnis Ini Gue utangin Tetap akan bayar Gue hitung global Tetap aja Mau diundur Mau apa Untungnya tetap segitu gitu loh Sama aja Sama aja Kenapa gak kita bayarin cash semua Iya kan Sama aja kan Mungkin ada yang Duit Duitnya dikunda dulu Masukin ke robot trading Ada cuan baru tarik Semoga Kita jangan nyenggol situ bro Iya Karena kan Di lingkungan sekitar gue yang terdekat juga ada yang sebagai korbannya gitu Iya Ya itulah Itu kan pilihan Ya ambil jalan gitu ya harus terima risikonya Ya high risk high return Iya Gitu Lagi musim apa Ya ikutin Kayak gue nih Lagi musim Apa bunga Bunga apa dulu Sampai mahal-mahal tuh rumahnya Janda bolong Apa tuh Apa gitu Ada yang bisa peker mobil gitu Oh iya Gelombang cinta Iya gelombang cinta Gue ikutin beli-beli gitu Pas anjing kok gue bego ya Udah beli Mau jual aja gak bisa Orang punya kita beli-beliin Banyak gue dulu Beli-beli gitu Aduh bego juga ya Ya itu yang kita pilih kan Jalannya Lagi hobi Lo besit sih Lu juga besit bro Kalau lu gak besit Lu gak seperti sekarang Eh udah bos sekarang nih Bos Cuma dia Enggak Enggak Bos di sosmed ya Bos real Beda-beda Ada orang kan Enggak ikut-ikutan gue Kalau gitu Enggak Banyak kan Di orang Ih Bos sosmed Bang bang Ini harta Kalau dia mah santuy Kalau bisa orang liatnya biasa aja Gitu Ya kan kita kan pedagang ya Biar gak ditawar maksudnya Gitu Tapi pertama kali gue liat lo digenta tuh Kan putih banget ya deh Putih banget Rambutnya masih gondrong coy Bawa mobil sport cuma dia doang Oh insya Dijambore Hyundai apa kemarin tuh Coupe Hyundai coupe warna biru Zaman itu sih oke Pas gue Siapa nih Siapa nih Caur sih Dan emang gayanya dulu lebih Lebih Selain nyambang tuh Beda Tapi laki banget Cui Tapi pertama kali aja bang Gue kan ditawarin Genta tuh Mama Erin Mama Erin Pandi nonton ya Wali Songo Waktunya tayang dari CTI Nonton ya Liat Nanti Pandi Yang sukanya mana Diikutin Belum puasa kan Gak nonton Palemang Oh ini bagus Gue gak tau tuh Namanya siapa Gue bilang Yang ini nih Tante Oh Coki Ini bagus nih mainnya Karena gue suka nonton Jadi gue bisa nilai Oh ini bagus Ini gak gitu Tapi ya Secara gak langsung Bisa aja Kalau model gue sih Dia sih Bisa aja Karena satu-satunya Yang karakternya kayak dia Ya cuma dia doang Gak ada yang lain Siapa yang ngerusin lo Belum ada sih Belum ada kan Kalau ada gue udah ganti Terus udah Wira Nah Dan gue yakin Jadi setiap kali Misalnya ada produksi Baru sekalipun Kalau buat pribadi gue Kalau ada lo pasti panjang Amin Alhamdulillah Coba produksi Yang sama gue Panjang-panjang sih Panjang-panjang kan Itu Tapi kalau misalnya Ada pemain yang Ini Ya 30 ini mah mentok Ya kembali lagi ya Emang Kayak Fandi ngomong tadi Dia hobi nonton Orang yang hobi Hobi nonton Itu udah guru terbaik Itu benar Lu gak usah Sekolah-sekolah acting Nonton Lu bikin pas acting Imajinasi lu Sebagai peran itu Masuk Dan karakter dia tuh Kuat banget sih Di Anglinarma itu Sudawirat ya Sudawirat The best Nah ini Ini tatapannya Bahaya Kelamaan Kelepek Sebelas anak Nah sekarang gue yang mau tanya lu Pandi Lu kan udah bos nih Amin Banyak Amin Terus tujuan lu apa ke depan Untuk lebih maju lagi Ya tentunya gue pasti pengen Ngasih yang terbaik lah Untuk keluarga gue Ya bagus Terus Kalau lu kan udah berhasil tuh Ya kan Ya alhamdulillah Kayak ica anteng-anteng aja tuh Tawa-tawa aja tuh Nah gue pengen kayak gitu sih Terus kalau dari segi bisnisnya Lagi sih Ya gue pengen bikin Sesuatu ya sama lah Tentunya bermanfaat Ya Dan Kalau menurut gue Alangkah baiknya Kalau kita lebih baik Punya banyak uang Daripada Pas-pasan Iya dong Karena pada saat kita banyak uang itu Kita bisa bantu orang-orang sekitar kita Nah gitu Dan Kalau memang Cita-cita gue sih ada Mau bikin produksi satu film aja Tapi Dengan catatan yang kayak lu lakuin sekarang Uang gak ditunda-tunda Supaya sehat Kru seneng Pemain seneng Semuanya gak ada masalah Nah itu ya pengen gue Gue pengen merinding tuh Lu niat begitu Pasti jalan Beneran Beneran Karena Kita kan main nih udah Kayak gue aja Udah Belasan tahun Apalagi lu kan 20 tahunan lebih Udah Udah 20 tahun lebih Nah itu Yang selama ini kita rasain kan Naik turun Naik turun Ada grafiknya Ada grafik Ada juga Lagi gak ada duit Ada Pernah Jangan bilang Kita gak pernah gak punya duit Ah pernah Pernah Iya Bisa dilihat kan Bahkan gue udah pernah Nyampai titik terendah Nah Itu Setiap orang tuh Pasti akan pernah Mencapai titik tertinggi Dan terendahnya Pasti akan Mengalami itu semua Tapi bagusnya lu Nyampai titik terendah dulu Terendah dulu Supaya Pada saat lu Di titik terendah Lu bisa Punya mental yang kuat Pada saat lu udah di posisi Bener Jadi Gak semena-mena sama Orang-orang sekitar Bener Yang penting ya Kuncinya itu aja Kandi Lu kan Naik gampang Apalagi kita Dealing bisnis Menjaga kepercayaan Itu penting Iya Nomor satu Itu nomor satu Nomor satu Mau kayak gampang bro Bukan gue ngomong Apa Yang penting kita bertanggung jawab Komitmen Konsisten Udah Gue setuju itu bang Itu aja kuncinya Gue setuju Dan lu harus Bergauk Nah Ya Itu paling benar Jadi buat anak-anak Zaman sekarang Atau yang sekarang lagi Dalam kelompok kerbahan Bangun 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 Karena bagi Pagi gue gini Fandi Rejeki Tangan Allah Betul Tuhan yang ngasih rejeki Allah ngasih rejeki Tapi Kuncinya di kita Kita mau gak Setuju Menyambut rejeki itu Kalau gak Kita gak bergerak Kita gak nyambut Gak akan dateng Setuju Gitu loh Tapi gue kaget sih Dia sama Bang Coki Sekarang dia udah bisa bangun pagi Cuy Dia sekarang udah bisa bangun pagi Serius Bener-bener Kemaren Kalau pas lagi syuting Misalnya gue satu frame nih Besok sama Bang Coki Bang Coki Callingan jam 9 Lawan mainnya dia Gue gak akan nanya unit lagi Udah Pada saat digenta Gue langsung tanya ke dia Bang lo besok mau dateng jam 8 Siang lah Jadi callingan jam 9 Sekarang gue gak mungkin dateng jam 9 Gue tanya dia Kalau misalnya dia bilang siang Yaudah berarti Sebelum makan siang Gue udah nyampe aja Iya Karena percuma tanya sama unit Unitnya malah dengerin gue Nah itu Susah cuy Emang para Jangan ikutin yang kayak gitu Jangan Ikutin yang sekarang aja Kalau yang kayak dulu jangan Iya Tapi ya Susah sih Kalau udah punya karakter Di satu toko itu Ya gak ada yang bisa gantinya Gimana Jadi Emang gue dulu Shooting itu brengsek banget sih Mungkin nyusahin banyak pemain juga Dan orang Cuma gak mau ngomong aja ke gue Kayaknya Gak enak Gak enak Senior ya Iya Gue sadar Pandi Kadang-kadang gue gak enak hati sendiri Aku mau minta maaf Eh sorry ya Tadi Oh gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nyantai aja Bang Apalagi kalau main baru Gak apa-apa Gak apa-apa Soalnya gini Kalau dia bilang Oh iya dong Bang Kalau dia ngomong gitu Oh lo liat Ntar Dulu dulu Ini cerita dulu Tapi ternyata gue ngerasain Pandi Pada saat pemain gue Datangnya telat Ini Ini kenapa Kok bisa begini Ini kenapa Belum on camera Kenapa Gita kan ngejar dengan waktu Oh pantesan Pak Budi dulu begini Ngamuk-ngamuk Ngamuk-ngamuk Lu baru sadar Baru sadar Setelah kita produksi Baru tau kan Tapi alhamdulillah Ya ntar lagi Pandi nih Ferry Fernandez Atau Bali Ya kan Udah sukses lagi Ya udah sukses itu Pak Ferry Terus sedikit lagi lu Amin Amin Doain aja ya guys Oke Kakak-kakak Terima kasih Sekarang Udah selesai makan Udah ngobrol banyak juga Mbak Jogi Sekarang tinggal Kita tunggu aja Review dari Bang Jogi Tentang SPC-nya Ini Pemasangan dirumahnya Gue cuman mau minta Nanti Lu review sejujur-jujurnya Lu mau bilang Bagus-bagus Mau bilang jelek-jelek Kurang rapi Kurang rapi Review terbaiknya aja sih Yang real aja Oke Sampai jumpa Nanti ketemu lagi di Bindang Tamu selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Gila Nih Lihat nih Hasil yang dipasang oleh Avanti Team SPC-nya Keren sih Rapi Gue lihat juga Nih Contoh di Selah-selahnya itu Rapet Banget Nggak ada selah Terus Oke Pemasangannya Bahkan dia List kayak Penyambung aja Buat disini Dipasang lagi Nih Kayak gini Pasang lagi Aman Terus Empuk juga Dan gue Kebetulan Puas juga sih Gue puas Pandi Tapi lu bikin Berantakan rumah gue Sebenernya sih Cuman Udah rapi Oke lah Keren Terus Arah tangga Gue pasang tangga juga Sampai atas Ya kan Nah Kalau tangga Gue sengaja Pasang Warnanya Begini nih Tadinya emang sih Bikin Avanti Pusing juga Tadinya sewarna Amal lantai itu Habis itu Gue rubah Avanti Ini bisa rubah nggak Atau Avanti Aduh lu bang Ini karena lu temen aja nih Karena gue udah beli Udah cetak Gini-gini Segala macem Yaudah Avanti Tolonglah dirubah Gue mau tangganya Warnanya beda Gue bilang Aduh di rubah Pemasangan tangga bagus Bagus Rapi Nggak terburu-buru juga Dia ngerjainnya Detail Terus kayak list-list Gini juga Dikasih ginian Bagus Rapi juga Terus Lantai atas Nah Ini lantainya bagus Sewarna matangga Rapi Keren Keren Itu kun kamar Kamar Anak gue Tapi bagus Gue puas pokoknya Nah udah liat kan Hasilnya memuaskan Gue saranin nih Buat kalian yang udah nonton ini Ini sih Nggak kaleng-kaleng Bagus Proposional banget Dan kalian Kalau mau masang Pasang di SPC Modern Top deh pokoknya Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax